Modus bertanya alamat, dua kawanan pencuri berhasil memperdaya pemilik ruko di Medan Sumatera Utara. Dalam aksinya yang terekam CCTV, kedua pelaku membawa kabur sejumlah perhiasan emas milik korban. Inilah rekaman CCTV saat dua kawanan pencuri beraksi di Jalan Tambiang, Kota Medan. Modusnya, salah seorang pelaku pura-pura bertanya alamat dan terus mengajak bicara pemilik toko elektronik. Setelah korban lengah, satu pelaku lainnya dengan cepat menyelinap masuk ke lantai dua ruko. Dalam aksinya pelaku berasa menggasak sejumlah perhiasan korban seperti gelang, cincin, dan kalung emas. Menurut Afang, korban, kasus pencurian di ruko miliknya baru pertama kali terjadi. Meski dirinya kehilangan beberapa perhiasan, namun tidak ada uang yang diambil pelaku. Yang diambil apa aja? Ambil anak tinggal lantai satu, ada uang yang itu, ada enggak apa-apa. Kawannya di meter, setiap apa, meternya di sini, jadi di belakang masuk. Kan, dua orang nampak dua orang aja. Orang pakai topi, jadi masuk ke kamar, masuk apa kamar? Oh, saya makan obat. Kopi, pik, itu, 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 itu. Usai kejadian, korban membuat laporan tindak pencurian ke kantor polisi terdekat. Korban berharap polisi segera menangkap kedua pelaku yang aksinya terekam kamera pengawas.